Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Mungkinkah orang ini juga memiliki kemampuan itu? Ucap banyak master berkata dengan suara dingin, ada keterkejutan di mata Yao Wuming Chen Shishi, yang telah mengikuti Qin Chen, memiliki kekuatan magis dari ras iblis Mungkinkah orang ini seperti dia, yang berlindung di ras iblis dan mendapatkan kekuatan kegelapan Namun, dia dengan hati-hati merasakan nafas Chen Shishi, dan menemukan bahwa kekuatan Chen Shishi pada dasarnya berbeda dari kekuatan kegelapannya Dia sendiri memiliki kekuatan kegelapan, sementara Chen Shishi memiliki kekuatan iblis Masih ada perbedaan di antara keduanya, ras iblis tidak akan ditolak oleh Dao Surgawi, tetapi kekuatan kegelapan pasti akan ditolak oleh Dao Surgawi Begitu Dao dari iblis habis di tubuh Chen Shishi Mekar, serangan tak berujung jatuh padanya Menggabungkan Dao sihir dan seni mantra Semua orang terkejut, serangan gabungan mereka benar-benar diblokir Semuanya, saat ini kalian tidak perlu lagi menahannya Keluarkan semua teknik andalanmu Ucap Zugesu mendengus dingin, matanya berkedip-kedip Tanpa diduga, keturunan klan perirubah sebenarnya adalah anggota klan iblis habis Hari ini, pangeran ini akan mengungguli klan iblis dan memenggal kepala orang ini Ucap pangeran Golden Crow mendengus dingin, dan di tengah alisnya, sekelompok api esensi matahari segera muncul Begitu api esensi matahari ini muncul, ia segera menghamuskan dan menggetarkan kekosongan dan menyapu Chen Shishi Yao Hu Ming juga menampilkan gunung dunia, dan segera, peribai Hua, Shao Jikang dan yang lainnya bersama-sama mendesak gunung dunia Berubah menjadi pita untuk menghantam Chen Shishi Jimat surgawi, ucap Zugesu menghela nafas, dan Jimat yang mencapai langit di atas kepalanya akhirnya mekar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya Gerhana matahari ada di sini, seperti keajaibanku Teriak Dong Huang Juei juga bernyanyi Di atas tubuhnya, cahaya hitam mekar, dan serangkaian suara yang dalam keluar dari mulutnya Pada saat ini, semua orang menunjukkan kemampuan mereka sendiri Dan kekuatan ini bergabung, dan kekosongan seluruh aula bergemuruh Jalan Iblis Neraka, Kekuatan Magis, Seni Mantra Teriak Chen Shishi juga sangat serius Semua orang di sini adalah arogan teratas di surga dan memiliki potensi untuk menjadi guru suci Bersama-sama, Chen Shishi tidak dapat membayangkan seberapa kuat serangannya Namun, dia tidak akan pernah mundur selangkah pun Akhirnya, kekuatan tak terbatas meledak Seluruh istana api langit bergetar tiba-tiba Dan gelombang hitam tak terlihat tiba-tiba menyapu dan menyelimuti Chen Shishi Chen Shishi mengangkat kepalanya tiba-tiba Dan merasakan kekuatan tak terlihat menyelimutinya Saat berikutnya, di bawah raungan tak berujung Chen Shishi menghilang tiba-tiba Hah? Di mana gadis itu? Kenapa gadis itu tiba-tiba menghilang? Kekuatan apa ini? Di bawah raungan tak berujung Semua orang melihat hilangnya Chen Shishi dengan aneh Dan mereka semua menunjukkan keterkejutan Pada saat berikutnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas Dan kemudian mereka melihat bahwa seluruh aula terfragmentasi Dan di atas langit yang luas, sebuah istana besar muncul Mekar dengan lingkaran ungu Seolah-olah itu adalah istana tempat para dewa tinggal Istana ungu itu luas dan tak terbatas Berdiri dengan bangga di langit Dan nafas yang meletus darinya mengejutkan zaman Dan di samping istana ungu, ada altar hitam Cahaya sihir hitam tanpa batas mekar Tampaknya masih ada peti mati, suasana kekacauan dan kegelapan memenuhi ribuan mil Kedua nafas ini sebenarnya saling melengkapi Saling menghubungi, membentuk gambaran Yin dan Yang yang menakjubkan Ini adalah harta yang mulia Skyfire Dan apakah itu, apakah itu harta dari Raja Iblis Jiwa? Ucap semua orang di pengadilan bersemangat Melihat dua harta yang berdiri di langit, masing-masing terkejut Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa warisan dari Skyfire Venerable Dan warisan dari 10.000 jiwa Demon Venerable Sebenarnya berada di tempat yang sama Dan keduanya saling melengkapi Mengapa warisan dari Skyfire Venerable dan Wanling Demon Venerable bersatu? Mungkinkah kedua yang mulia bertarung satu sama lain Dan mereka semua kembali ke sini? Itu sebabnya warisan dua praktisi sebenarnya ada di tempat yang sama Ucap orang-orang ini bersemangat Dan mereka semua melihat ini dengan tidak percaya Lihat, itu adalah penguasa Iblis Tiba-tiba, wajah seorang pria kuat berubah Dan dia melihat bahwa di dunia di bawah altar Para penguasa ras Iblis terbang satu demi satu Semuanya tenggelam di dunia di bawah dua tempat misterius itu Tampaknya mereka akan mengambil langkah duluan Mereka melangkah ke altar dan ingin memenangkan harta karun Hal yang paling mengkhawatirkan adalah Bahwa ada penguasa Iblis yang berjalan menuju istana ungu itu Selangkah demi selangkah Tampaknya akan pergi ke istana ungu dan mengambil istana ungu itu Mengapa penguasa ras Iblis bisa berjalan menuju istana ungu itu Ucap orang-orang Dong Huang Juei terkejut Ini adalah warisan ras manusia mereka Yang mulia Skyfire Tidakkah yang mulia Skyfire tahu bahwa itu adalah penguasa Iblis Yang sedang berjalan menuju istananya yang berharga Bahkan tidak menggunakan api langit untuk membunuh Iblis-Iblis ini Apakah ini harta tertinggi umat manusia yang mulia Skyfire Dikabarkan bahwa yang mulia Skyfire memiliki harta karun alkimia Yang dapat memurnikan surga dan segala sesuatu Mungkinkah istana ungu ini Ucap pangeran dari klan Iblis Jinwoo mengedipkan matanya Dan tidak lagi peduli untuk menjarah harta yang ada di aula terlarang Dia mengguncang sosoknya dan berteriak pada rombongannya Ayo pergi Ketika suara itu jatuh Kekosongan melintas Dan putra gagak emas bermata tiga melesat ke langit Dan terbang langsung menuju istana ungu di atas langit yang tak terbatas Baginya Istana ungu Venerable Skyfire terlalu menarik baginya Ini jauh lebih menarik baginya daripada pemburu darah suci di aula utama Selama dia memiliki warisan Venerable Skyfire dan harta karunnya Dia adalah desunjing huo yang dapat sepenuhnya terbangun Dan bahkan memasuki ranah guru suci dalam seratus tahun dengan mudah Sebaliknya, vena suci guru suci jauh lebih lemah Terlebih lagi, ada begitu banyak tuan di tempat kejadian Dan dia tidak dapat menjamin bahwa dia akan dapat menjarah Saint Fein guru suci dari banyak tuan itu Lebih baik untuk terus maju dan memperjuangkan warisan Venerable Skyfire untuk mendapatkan istana ungu Karena di antara banyak master di tempat kejadian, hampir tidak ada Tianjiao yang lebih baik darinya Dengan gerakan pangeran Jinwu ini, ekspresi yang lain berubah, menunjukkan keraguan Salah satunya adalah warisan dari Venerable Skyfire Dan yang lainnya adalah pembuluh darah suci Holy Lord di depan mata Bagaimana menghadapi dua harta besar ini, banyak orang segera menunjukkan keraguan Sebaliknya, Raja Iblis kecil dari 10 ribu pegunungan iblis tidak ragu-ragu Pada saat pangeran gagak emas terbang, dia juga naik ke langit dan mengejarnya Tuanku Raja Iblis kecil, apa kita tidak menginginkan Venerable Saint Lord lagi? Ucap seorang Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya Huff, meskipun Venerable Skyfire Holy Lord sangat kuat Itu jauh lebih rendah daripada warisan dari yang mulia Terlebih lagi, kita tidak boleh membiarkan pangeran gagak emas mendapat warisan yang mulia Skyfire Jika tidak, di masa depan dalam Ras Monster, kursi ini akan selalu ditekan oleh pangeran gagak emas Bahkan jika saya mendapatkan Venerable Suci Holy Lord Aku tidak bisa mengubahnya Ada lebih dari satu Venerable Suci di pegunungan 10 ribu iblisku Tetapi warisan dewa ini jarang terjadi selama ratusan juta tahun Mana yang lebih penting, ucap Raja Iblis kecil bersenandung dingin Dan segera memasuki dunia yang diselimuti oleh Istana Ungu dan Altar Hitam Saudara Zuge, karena wanita itu hilang secara misterius sebelumnya Maka kita akan melanggar batasan ini terlebih dahulu Mendapatkan Venerable Suci Guru Suci Dan kemudian segera menuju warisan yang mulia Skyfire Ucap Dong Huang Juei datang ke Aola ini Secara alami, dia merasa tidak mau melakukannya Jadi dia menyerang pembatasan Aola dengan satu pukulan Saudara Dong Huang, biarkan aku membantumu Ucap Yao Wuming mencibir dan mengikuti Dan para penguasa kekuatan lain disini juga semua menembak bersama Tiba-tiba menyerang batasan Sesaat kemudian, seluruh larangan bergidik Dan semua orang bahkan tidak dapat melanggarnya dengan kekuatan penuh Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut, pembatasan ini sangat mengerikan Dengan begitu banyak orang bergandengan tangan Mereka tidak bisa menerobos Tetapi jika Qin Chen berada di bawah batasan ini Bagaimana dia bisa masuk? Ucap Dong Huang Juei segera menatap Su Gesu Di antara orang-orang yang hadir Su Gesu adalah orang yang paling tahu tentang taktik formasi Dan merupakan master formasi tingkat penguasa Dunia tidak terbatas Alam semesta meminjam hukum Menyegel garis meramal Dan memandu jalan Ucap Su Gesu mendesak jimat yang mencapai langit di atas kepalanya Dan tiba-tiba cahaya takdir meledak dari tengah alisnya Berevolusi menjadi berbagai pola dan bentuk Dan akhirnya berubah menjadi rune sederhana Dan kemudian meledak Melihat rune itu Wajah Su Gesu menjadi pucat Dan matanya sangat terkejut Saudara Su Gesu Ada apa? Ekspresi Dong Huang Juei juga berubah Biadab besar Saudara Dong Huang Aku punya ramalan lain Kita tidak boleh melanggar batasan ini Pelaku dalam pembatasan ini berbahaya Ada aura kematian Ucap Su Gesu berkata dengan wajah pucat Ini pertama kalinya dia meramal gambar heksagram semacam ini Ini adalah pertanda buruk Apakah Anda yakin? Ucap Dong Huang Juei juga berkata dengan terkejut tidak percaya Apakah karena wanita itu sebelumnya Hilangnya dapat mengubah arah takdir Namun Bahkan jika dia menghilang Mengapa tanda kekerasan datang dari larangan langsung Ayo pergi Kita tidak boleh tinggal di aula ini lagi Tanpa ragu-ragu Su Gesu berbalik dan naik langsung ke langit Dan terbang menuju tempat Dimana warisan yang mulia Skyfire berada Rune yang mencapai langit adalah harta karunnya Dan tidak pernah sekalipun ramalannya meleset Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton